Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali Tentunya masih di channel Simo SDSM Dengan saya Bang Simo dan di dalam kesempatan kali ini Saya Bang Simo akan mengijasakan doa yang berfungsi untuk mendapatkan rezeki yang tidak terduga Pengetahuan ini saya dapatkan dari salah satu murid saya dari Kalimantan Yang disitu dia bercerita bahwasannya ketika dia menghadapi kesulitan keuangan Memang kondisi itu dia tidak memiliki uang sama sekali Disitu dia melakukan zikir ataupun dia melakukan doa Doa yang dia baca adalah Quran Surat Ali Imran ayat 26-27 Disitu dia membaca amalan doa ini secara terus-merus dan selepas murid saya itu berhenti Membaca doa ini dia mendapatkan telepon dari salah satu kawannya Kawannya itu meminta nomor rekening Disitu dia ingin mengirim sejumlah uang kepada murid saya Secara cuma-cuma Kurang lebih nominalnya disitu dia pernah mengatakan ke saya sekitar 30 juta rupiah Jadi dia memang terhiran-hiran Ternyata benar keilmuan ini sangat mustajab sekali Untuk kita gunakan di situasi yang mepet Tentang masalah keuangan Disitu dia melihat kajian saya juga Di dalam ilmu 10 kalam loh Jadi dia itu pernah mendapatkan kesaksian Dimana dasyatnya ilmu kerecegan Quran Surat Ali Imran ayat 26-27 Yang disitu dia juga pernah melihat kajian saya Yaitu ilmu 10 kalam loh Dan dia membenarkan bahwasannya Memang benar Bang Simo bahwasannya Amalan ini bagus sekali untuk masalah keuangan Jadi disini merupakan segelintir pengalaman Dari salah satu murid saya Yang dimana kondisi keuangannya lagi di bawah Dan bagi sederhana semuanya Yang ingin mengamalkannya Akan saya ijazahkan disini Mudah-mudahan pengetahuan ini nanti Bisa bermanfaat untuk sederhana semuanya Yang tengah mengalami kesulitan keuangan Ataupun disitu Membutuhkan uang yang situasinya Sangat mepet sekali Langsung saja Saya akan mengejasakan Tata cara yang bisa saudara lakukan Pertama saudara Wudhu Bersucilah terlebih dahulu Itu juga yang dilakukan oleh murid saya Setelah itu dia Solat hajat dua prokaat Setelah itu dia membaca Quran Surat Ali Imran Ayat 26-27 Secara berulang-ulang Kurang lebih Murid saya Membacanya Sampai dia mendapatkan Kondisi yang sangat tenang Setelah itu Dia tiba-tiba Setelah mengamalkan doa ini Dia mendapatkan telpon Dari kawannya Yang saya katakan tadi Jadi kurang lebih ceritanya Seperti itu Tentang Faitah Amalan dari Quran Surat Ali Imran Ayat 26-27 Berwujudulah terlebih dahulu Solat hajat Dua prokaat Setelah itu baca Berulang-ulang Quran Surat Ali Imran Ayat 27-28 Sampai setelah simoh Mendapatkan ketenangan Batin Insya Allah Pengetahuan ini Bisa membantu Dari sederukus semuanya Tentang Masalah Keuangan Jika ada pertanyaan Tentang Tata cara Pengamalan Dari doa mustajab Mendapatkan Rezeki Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa Bisa Disangka-sangka Secara tiba-tiba Tak terduga Disini sederukus semuanya Bisa Meninggalkan Komentar Insya Allah Akan kami Jawab Mudah-mudahan Berkah Manfaat Ilmunya Akhir kata Dari saya Bang Simo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah Terima kasih telah